Selamat siang nih Pemirsa Saya Ade Sumadi Salah satu warga Kampung Cebarengkok Desa Cebarengkok Kecamatan Panggarangan Menyatakan Bahwa jalan Lintas Kabupaten yang meliputi Dari dua kecamatan, dari Kecamatan Panggarangan Menuju Kecamatan Cigemlong dan juga Meliputi beberapa desa Ini kondisi sangat memprihatinkan Ini sangat Rusak sekali Dan rusaknya ini Kurang lebih Delapan tahun tidak ada perbaikan Sampai saat ini Dan sekarang ini kondisi jalan Sekarang saya ada di lokasi Kondisi jalan seperti ini Dan ini dari Pemerintah Sampai saat ini belum ada respon Dan harapan kami Kami berharap kepada pemerintah Semoga jalan ini bisa diperbaiki Dengan cepat Agar perekonomian masyarakat itu bisa bertambah Karena dari sinilah Dari faktor jalan Masyarakat desa Cebarengkok ini Dan juga dari Desa-desa yang lainnya Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Salah satunya yang kami butuhkan itu Adalah jalan Karena Ketika hasil bumi Bisa kami angkut Ke pasar Dan ini faktor jalan seperti ini Sehingga Harga yang ada Di wilayah kami itu Tidak seberapa Karena Mereka pengusaha berkata Bahwa kendala yang pertama itu adalah jalan Sehingga perekonomian kami disini Sedikit Mengalami kerusakan Karena faktor pertamanya Adalah jalan Bahkan ada beberapa hasil tani Disini yang sama sekali tidak laku Banyak sekali yang tidak laku Karena emang angkut Ke pasar itu sangat jauh Faktor jalan yang sangat celek Sehingga Mereka Memilih Bahwa itu Tidak dibeli Itu karena keuntungannya sedikit Sehingga Beban yang mereka harus tanggung itu banyak Ketika mobilnya selip Mereka kerusakan ban Sehingga itu adalah Suatu kerugian Bagi pengusaha Itu alasan pengusaha Kenapa Hal-hal yang kecil Hasil-hasil bumi Yang khususnya Yang ada di desa Cebarengkok Di kecamatan Panggarangan Itu masih banyak lagi Yang tidak laku Seperti itu Ini kondisinya Saya tunjukkan Ini kondisi jalan Yang ada Di kecamatan Panggarangan Menuju ke kecamatan Jigemlong Dan jalan ini Kurang lebih Prediksi ini 38 km Bahkan bisa lebih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton